hari ini tuh aku cuma beberes aja ya bun nah temani aku beberes bun ya hai hai assalamualaikum jumpa lagi dengan Ani Bugis di Banjarbaru gimana kabarnya nih teman-teman hari ini semoga sehat selalu ya dan yang sakit semoga cepat sembuh amin ya rabbal alamin aku share lagi kegiatan aku hari ini jadi hari ini tuh ceritanya ini aku beberes-beres aja ya bun jadi disini aku gak masak ini lagi beresin dapur jadi aku mulai dari menyapu nah ini aku sapu-sapu semuanya di kolong meja juga di kolong meja makan itu ya lanjut di sampingnya kulkas pokoknya semuanya aku sapu-sapu ya bun di bawah meja bar juga nah karena hari ini tuh suami aku gak ada jadi aku yang gantiin dia nyapu karena kalau dia ada itu pekerjaan ini gak bakal aku kerjain ya bun nah kenapa aku gak kerjain kalau suami aku ada di rumah ya karena kalau aku sudah nyapu dia tetap nyapu bun makanya aku gak kerjain kalau ada pak su nah cukup repot sih ya bun kalau pak su gak ada di rumah karena semua pekerjaan aku yang ngelakuin jadi repot banget nah ini juga aku sapu-sapu di depan kompor lanjut di bawah keset juga itu aku sapu biar semuanya bersih nah kesetnya itu keset dapurnya yang panjang itu sudah rusak ya bun makanya aku sudah buang jadi itu lap keset untuk kamar mandi aku pindahin di depan kompor gitu ini aku sapu semuanya kebetulan tadi itu sudah masak kompornya juga sudah aku bersihin jadi ini tinggal beres-beres aja nah ini juga keset keset di muka kamar mandi itu ya aku sapu bawahnya jadi aku angkat terlebih dahulu itu kenapa aku kasih kain karena kesetnya itu gak meresap ya gak begitu meresap ya bun makanya aku kasih kain di atasnya ya aku gak tau keset yang kayak gimana yang meresap ya yang cocok di depan kamar mandi karena di depan kamar mandi itu kan sering basah ya bun kan kita sering ke kamar mandi gitu jadi itu sering basah rekomendasikan pang lah yang keset untuk di muka kamar mandi bun boleh di komen nah ini aku sapu juga yang di bawah jemuran handuk itu pokoknya semuanya ya dan baki-baki tadi itu aku itu ya benerin ya tuh aku rapiin lanjut ini aku mau kumpulin di tengah sini ya bun lalu aku mau serok nah ini aku ambil dulu serokannya lanjut aku mau kumpulin baru aku serok ya bun nah disini banyak banget itu rambut-rambut gitu ya bun jadi nempel di itu ya di sapunya rambutnya itu nempel di sapunya makanya disini juga aku itu ya ambilin rambut-rambutnya ini banyak banget ya bun setiap kali aku nyapu itu pasti banyak rambut kayak itu nah ini mungkin rambut aku yang rontok sama kakak Akila ya nah ini aku sudah kumpulin kayak ini sudah aku serok lanjut lagi aku mau pel ya bunda disini aku ambil pel-pelannya itu aku cuci terlebih dahulu dan yang pelannya itu sudah aku sikat juga itunya kain kainnya ya sudah aku sikat lanjut ini aku isi air nah disini aku putar-putar kayak itu ya bun aku apa namanya itu ya pokoknya itulah ya seperti yang di video nah lanjut aku mau peras disini juga sudah apa itu ya sudah bersih pel-pelannya karena aku sudah sikat lanjut lagi jadi kayak ini ya bun cara aku itu super pelnya aku kayak ituin lanjut kita ngepel ya kayak ini ya bun nanti sesekali juga aku ini ya apa sih namanya itu sesekali itu pel-pelannya aku putar juga di air gitu ya ngerti aja kan maksud aku ya bun maaf banget kalau aku tuh ngomongnya belibet banget ya bun semoga bunda-bunda di rumah bisa dimengerti bahasa aku jadi bagian dapur ini aku pel semuanya mulai dari di depan ini ya kamar mandi depan dapur juga pasti itu berminyak juga bekas masak tadi ya nah ini aku pel-pel aja semuanya pokoknya bagian dapur sini aku pel-pel dan itu juga yang tempat wudunya juga nanti aku mau sikat nah tapi aku gak video ya itu ya bun pas aku sikat-sikat tempat wuduhnya karena terlalu panjang nah ini sudah di depan kompor aku pel jadi aku tuh pakai super pel gitu ya bun dicampur sama yang itu ya yang ditaruh di wc gitu ya apa namanya itu pokoknya itu lah ya nah lanjut lagi ini aku pel di bagian dekat meja makan pokoknya semuanya disini aku pel lumayan capek juga ya bun ini nyapu sampai ngepel kayak ini tapi kalau disuruh milih beres-beres atau masak aku masih mending milih yang beres-beres ya bun karena kalau masak itu aku paling gak bisa sebenarnya malas banget ya masak cuma karena itu kewajiban kita juga ya tetap juga masak tapi kalau disuruh milih ya aku milih yang lain-lainnya daripada masak aku milih mencuci kek pokoknya yang lain-lain tuh aku pilih belakangan yang masak ya bun karena masak tuh kayaknya aku gak ada bakat masak ya paling ya masak itu aja simple-simple aja gak kayak orang-orang macem-macem bumbu makanya itu aku kalau disuruh masak paling males ya mau di apa lagi ya bun harus tetap masak tapi kalau disuruh milih ya aku gak milih masak mending mending milih yang lain-lain aja bunda di luar sana ada gak ya sama kayak aku atau mungkin aku aja yang kayak ini ya bun nah ini kita lanjut lagi di video ini aku mau bersihin meja makan ini meja makannya aku semprot terlebih dahulu lalu aku lap pakai kain bersih nah ini teko-tekonya juga aku pindahin terlebih dahulu lalu aku lap yang di bawahnya nah ini selesai aku lap di sebelah kanan ini lanjut lagi di sebelahnya nah ini aku semprot semprot lagi pokoknya sampai bersih ya bun aku bersihin sampai bersih kecuali yang di bawah tudungnya itu tudungnya hello bone itu ya aku gak bersihin karena di bawahnya itu sudah bersih juga lanjut lagi ini aku mau lap-lap juga meja barnya disini aku semprot semprot juga lalu dilap-lap juga ya tetap sama kayak tadi nah ini rice cookernya aku geser dulu karena aku mau bersihin bawahnya terima kasih yang sudah nonton tunggu video aku selanjutnya bye thanks for watching